Assalamualaikum Selamat pagi semua Kembali lagi di mata pelajar kita Kita akan membahas pelajaran tentang konsep basa geografi dan sumber daya alam Nah sebelumnya saya ingin mengaksikan kalian dulu Yang pertama Ini Aulia Adit Pak Bisa Jaria Adit Pak Aila Adit Pak Adit Pak Aido Adit Pak Sebelumnya di mata yang lalu kita membahas tentang interaksi sosialnya Nah interaksi sosial ini adalah gimana kegiatan manusia yang dilakukan di dalam kegerakan Di pelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang konsep basa Geografi Nah pada pertemuan kita hari ini Maksudnya kita akan langsung sebesar geografi menggunakan metode diskusi kelompok Dimana kita akan membagi dua kelompok seperti biasa Namun disini ada yang lebih menarik dimana kelompok Tidak usah membuat panjangnya seperti biasa yang ada di LKS Tapi akan saya tuliskan di pangkat tulis Nanti setiap kelompok Akan menjelaskan adit yang sudah dibagikan Namanya main-main-main Main-main ini dia seperti Pata konsep Paham? Paham Paham Sudah tahu apa itu main-main? Sudah Sudah? Kalau sudah kita lanjut Belum paham Main-main itu dia sama seperti peta konsep yang ada di LKS kalian Coba paham Coba paham Coba paham Di halaman satu Ada Seperti potak-potak namun judul-judulnya saja yang ditulis Ya Pak Ada Ada Kita akan memain seperti itu Sebelumnya Kita juga akan membagi kelompok Kita ada kelompok Gimana ya Enaknya Kita bikin kelompoknya Saya yang bertukar atau kalian yang bertukar? Kami, Pak Aja Lupa aja, berada lho Lupa aja lho Oke, karena yang terlalu pinang Saya yang akan bagi kelompoknya Bara Bistania, kelompok A Inan Sofia, Aino Kelompok B Paham? Nah, di kelompoknya ini Yang kelompok A Akan membahas Pertian geografi Kelompok B yang akan membahas Tentang surga daya alam Tapi di sini, Pak Berarti, Pak Berarti, Pak Baik, di sini Saya akan membuat terlebih dahulu Peta konsep yang akan kalian jelaskan Akan membuat Diagramnya terlebih dahulu Seperti yang di LKS kalian Konsep dasar geografi Meliputin Pengertian Pengertian Geografi Nah, setelah pengertian geografi Di sini ada Tentang objek formal Geografi Apa? Objek formal Geografi Geografi Dan yang ketiga Manfaat mempelajari Geografi Geografi Baiklah Silakan untuk kelompok 1 Mendiskusikan terlebih dahulu Yang sudah saya tuliskan di papan tulis Yang akan kalian presentasikan Yang akan kalian presentasikan Bagaimana? Pelompok 1 Sudah bisa mempresentasikan? Sudah? Sudah? Silakan ke depan Untuk mempresentasikan Pengertian geografi Nah, geografi berasal dari bahasa Inani Yang berarti Bumi Dan Yang berarti Lukisan Atau tulisan Objek Dari Formal Geografi Ada lima Yang pertama Atmosfer Atau Jara Yang menyelubuni Bumi Yang kedua Hitosfer Atau Buni bumi Yang ketiga Hitosfer Atau air Yang keempat Biosfer Atau Hewan dan tubuhan Yang kelima Itu ada At Prosper Atau manusia Nah Manfaat dari Mempelajari Geografi itu Ada tiga Yang pertama Subjektif Yaitu Kegunaan bagi manusia Kedua Objektif Logis Yaitu Yang bersifat empiris Baik melalui Hasil percobaan Pengukuran Ketiga Nilai etika Dan estetika Yang berkenaan Dengan interaksi Manusia Dengan lingkungannya Terima kasih Kelompok satu Yang sudah Mempresentasikannya Dengan baik Silahkan Untuk Kelompok dua Pengertian Sumber daya alam Pengertian Sumber daya alam Jenis-jenis Sumber daya alam Yang dapat Dermahlui Sama tidak Dapat Dermahlui Akan dipresentasikan Oleh kelompok dua Kepada Kelompok dua Silahkan Sumber daya alam Pengertian Pengertian Sumber daya alam Yang dapat Diperbaharui Adalah Jenis Sumber daya alam Yang bergantung Pada manajemennya Persadiannya Bisa menurun Atau peningkat Contohnya Terima kasih Kepada kelompok satu Dan kelompok dua Yang sudah mempresentasikan Hasil bergantung Yang bagus Sudah paham Tentang Akhirnya Lagi Paham Paham Saya berlaku Lagi Pengertian Geografi Perasaan Dan Bahasa Mana Dengan Dengan Artinya Dio Dan Drip Nah Geo Perasaan Dari Drip 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 Jadi Kalau Dibang Geografi Adalah Ilmu Yang Belajari Drip 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 Bukan Begitu Oke Nah Di dalam Geografi Ini Ada Lapisan Lapisannya Yang pertama Atmosfer Yang Bukan Bukan Bumi Litosfer Artinya Drip Bumi Vitrosfer Air Biosfer Artinya Sumbuhan Dan Atmosfer Artinya Serta Manusia Nah Kembali Sumber daya Alam Sumber daya Alam Ini Atau Semua Yang Terasal Dari Bumi Semua Yang Terasal Dari Bumi Kalau Di dalam Kajian Geografi Sumber daya Alam Ada Di bagian Mana Bios Nah Disini Ada Sumber daya Alam Yang Pertama Dapat Diperluka Harui Yang Tidak Dapat Diperluka Harui Ada Satu Sumber Daya Alam Yang Tidak Akan Habis Apa Itu Matahari Bulan Udara Air Itu Matahari Daya Alam Yang Habis Baik Sampai Disini Saja Pertemuan 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 Buat Satu Tugas Yang Yang Akan Kita Tumpul Minggu Depan Yang Pertama Jelaskan Pengertian Geografi Sudah Yang Kedua Jelaskan Pengertian Geografi Dari Beberapa Ahli Jelaskan Pengertian Sumber Daya Alam Contoh Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Alam Tidak Dapat Dari Paham Sampai Disini Pertemuan Kita Apabila Ada Yang ingin Ditanyakan Dipersilahkan Ada Yang ingin Pertanyaan Kita Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Dari 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 Terima kasih.